Halo kawan, balik lagi di sini di Witi Hama Channel Video kali ini juga kita masih berbicara tentang Microsoft Word 2021 Dan kali ini kita belajar bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Word 2021 Ini tabel Excel saya, teman-teman kita coba buatkan dengan format yang sama di Microsoft Word Oke, kita langsung teman-teman untuk membuat tabel di Word Ya, mungkin teman-teman harus punya rencana ya, terdiri dari berapa baris dan kolom Kalau sudah masuk ke menu insert, terus pilih tabel ya Dan teman-teman bisa menggunakan baris dan kolom yang tersedia di sini ya Kalau masih mencukupi, misalnya saya 5 kolom dan 8 baris masih cukup ya Oke, kalau cukup ya Nah, kalau misalnya teman-teman membutuhkan lebih dari 5 baris dan 8 kolom Bisa menggunakan ini ya, insert table Terus di bagian sini teman-teman silahkan masukkan kebutuhannya Untuk kolom, berapa kolom dan untuk baris, berapa baris baru di oke ya Kita pakai yang ini aja, 5 dan 8 Oke, seperti ini Selanjutnya kita masukkan judul tabelnya Area misalnya, terus Januari, Februari, Maret ya Februari, terus Maret Di sini progress ya Oke, progress Selanjutnya, di bagian sini kita mau isi dengan tahun ya Berarti kita harus melakukan merger sale Untuk melakukan merger sale Sama seperti di Excel Kita blok dulu Terus masuk ke layout Di sini dan teman-teman bisa pilih merger sale Oke, kita pilih dan selanjutnya Sale-nya sudah di merger ya Kita input 2023 Seperti ini ya Nah, selanjutnya Teman-teman kita mau buat misalnya ini rata tengah ya Berarti kita blok Selanjutnya masih di bagian layout Pada bagian alignment di sini Teman-teman pilih bentuknya ya Atau modelnya Kalau rata tengah atau line center Kita pilih hanya di line center Nah, sekarang Sudah berada di posisi tengah ya Baik di tengah kolom ya Ataupun di tengah areanya ya Kalau mau kiri ya Teman-teman silahkan gunakan aja pilih Ada Pilihannya yang tersedia pada bagian atas ya Selanjutnya kita langsung Misalnya Anda memberi warna ya Berarti Tetap di blok Terus kita klik kanan aja Nah, pada bagian ini ya Mini toolbarnya ini Kita klik di sini Kita pilih warnanya warna biru ya Oke, warna biru Nah, langsung misalnya hurufnya juga Kita pilih fontnya warna putih Bisa kita buatkan di sini langsung Pilihan warna putih Oke, teman-teman ya Sekarang Bentuk tabelnya Sudah sesuai ya Dengan yang ada di Excel Selanjutnya Tinggal di input ya Misalnya pada bagian bawah Total ya Total Terus di sini juga Dikasih warna biru Misalnya ya Seperti ini Sama prosesnya Kita Kekanan Pilih ini ya Bagian bawah sini Keding Di sini kita pilih warna biru juga Misalnya Terus tulisannya Kita kasih warna putih juga Seperti di atas ya Oke Maka nanti Kalau ada isian selanjutnya Di sini Tulisannya pasti berwarna putih Seperti ini ya Oke Teman-teman ya Jadi itu Untuk Formatnya ya Warna-warnanya Terus teman-teman Kalau mau melakukan Melebarkan baris dan kolom Tinggal di Klik aja Di bagian garisnya Terus digeser-geser Seperti ini ya Seperti ini Terus ini juga digeser ke sini Ini juga digeser Seperti ini ya Untuk mengatur lebar Kolomnya Demikian juga baris Teman-teman Tinggal geser aja Ke atas dan ke bawah Seperti ini ya Kita geser Bagian atas dan bawahnya Seperti ini Kalau kita hendak Melebarkan Kolom Atau ya Barisnya ya Sorry Barisnya Kalau kita hendak Mau melebarkan Barisnya Oke teman-teman ya Jadi untuk Pembuatan Table Seperti itu Serta Pemberian warna Dan lain sebagainya Terus teman-teman Kalau mau merubah Garis-garisnya Juga sama ya Tinggal di block Terlebih dahulu Terus Misalnya bagian tengah ini ya Kita pakai garis Putus-putus Kita block aja Bagian tengah Seperti ini Klik kanan aja ya Terus Pilih Table disini Tapi pilih border Yang shading ya Seperti ini Selanjutnya Kita pilih Garis ininya ya Garis yang hendak Kita gunakan Dan Pilih Bagian tengah ya Seperti ini Kita klik satu kali Untuk menghilangkan Oke Untuk kita kosongkan dulu Areanya Terus kita tinggal Klik aja Bagian tengah Untuk Memberikan Perubahan warna Pada Perubahan jenis garis Yang digunakan ya Seperti ini Oke Dan sekarang Bentuk garis Untuk bagian tengah Juga Sudah berubah Bagian tengah Table Untuk mengatur Lebar Table Besarnya Table Tinggal di klik Seperti ini Kawan-kawan Geser aja Garis ini Diklik bagian Sisinya Terus digeser Seperti ini Tinggal Diperbesar Dan Diperkecil Table Oke teman-teman Jadi Itulah Cara Mudah Sederhana Membuat Table Di Microsoft Word 2021 Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax